Nah oke teman-teman kembali lagi bersama saya disini di channel vlog buku sovisial Nah pada tempatan klinis saya mau memasang lampu kolong ya Nah ini lampu kolong yang di bekas di Mio ini ya Sebelum saya pasang di Mio dan akan saya pasang di motor Scoopy Nah berhubung lampunya cuma ada satu aja yang warna biru Jadi saya pasang di bawah mesin aja ya Yang ada di bawah kolong sini Nah itu Oke dan ini yang pastinya dua kabel ya Yang pasti positif dan negatif Dan bahan-bahannya akan kabel secukupnya double tip Gobeng aja satu ya Pake buka daktel belakangnya itu Sama ya selesai hitam lah Oke sebelum saya lanjut video ini silahkan di klik like Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan di subscribe dulu ya Oke langsung kita proses perakitan kabelnya dulu ya Dan kita akan mencari jalur kabelnya untuk di motor ini Dan kita akan sambungnya ke lampu belakang ya Lampu rem ini Oke kita rakit dulu baru kita buka daktel belakangnya Sip Oke jadi ini lampunya udah jadi ya Dan akan saya tempelkan disini Nah di bawah jok sini ya Kita tempelkan Dan kita buka dulu Si daktel belakangnya ini Nah ini ada dua bot buka aja Oke jadi ini lampunya di bawah sini ya Nah di bawah kolong dan itu kabelnya udah rapi banget ke atas Nah dan saya buka cover cover atas ini cover tanggi Dan ada lubang disini ada di bawah nih Nah kita jalurkan ke bawah sini Lalu kita sampai sini Nah dan kabel untuk lampu rem Ini lampu soket mona remnya Soket lampu rem ya Nah ini dia Nah ini kita buka ya Soketnya ini Ini kabelnya udah disambung disini Nah ini kita cari soket Nah ini soket ya yang ada coklat Strip hitamnya dan hijau strip hitamnya Nah yang positif kita sambung ke hijau strip coklat Maksudnya ke hitam strip coklat Dan yang kabel negatif kita sambung ke ini Yang hijau strip hitam Dan hasilnya seperti ini Lampu rem juga normal Oke kita rapi-rapiin dulu nanti Kita lihat hasilnya setelah di malam hari ya Gimana keliatannya apakah bagus atau tidak gitu Oke kita rapi-rapiin dulu baru kita akan review Oke sip Nah yuk ya teman-teman Nah jadi ini sudah proses selesai pemasangannya Dan ini sudah sore hari Sudah mau malam Dan ini kan saya tes dulu ya Sebentar Kurang fokus Oke Dan kita akan kunci kontak on ya Nah dan ini hasilnya Ya lumayan terang lah gitu ya Lampunya saya letakkan di bawah sini Nah itu Jadi seperti ini terangnya Ya lumayan lah gitu Dari jauh juga Keliatannya mantap Nah kasih keliatan juga Nah jadi pemasangan itu sangat mudah ya Sangat simple banget Ya kalian semua bisa ikutin acara-acara Sampai seperti tadi itu ya Caranya cukup gampang Bisa ditiru oleh kalian semua gitu Yang pertama kalian butuhkan adalah Lampu kolong aja ya Lampu kolong paling kalau dibeli di online Yang Rp4.000an lah gitu ya Rp4.000-Rp5.000 paling mahal Dan Kabel secukupnya lah gitu ya Sama selas hitam Supaya Tidak ada konsleting gitu ya Supaya tidak terjadi konslet Nah jadi pemasangan itu Terserah kalian Kalian taruh di bawah sini Bebas gitu kan Dan saya memilih disini Karena lebih ya lebih Simple aja keliatan gitu Dari luar gak begitu Biasa-biasa aja gitu Kalau di bawah sini kan Terlalu keliatan banget gitu Oke teman-teman mungkin Sekiannya video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Jika kalian punya kritik atau soran Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada video-video terbaru Requestan kalian Silahkan tulis di kolom komentar ya Jika Kalian Ada yang kurang mengerti Bisa tanyakan di kolom komentar Nanti saya pasti akan jawab gitu Oke Sampai jumpa video-video keren selanjutnya Sampai jumpa Dan jangan lupa kalian like dulu video ini Jangan lupa di subscribe Supaya saya tambah semangat lagi upload video terbaru Dan Ini cukup sekian ya Sampai jumpa di video-video keren selanjutnya See you 3 3 3 4 5 5 6 6 6 9 7